Dan Bank Indonesia mencatat penjualan retail pada Mei 2018 tumbuh 8,3 persen, naik 4,1 persen dari April. Kenaikan didorong peningkatan konsumsi pada bulan Ramadan. Dikutip dari detikfinance.com, kenaikan jumlah penjualan komoditas sandang atau pakaian sebesar 16,5 persen, sementara peningkatan penjualan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 11,3 persen. BI memperkirakan peningkatan penjualan retail eceran pada Juni 2018 juga tumbuh hingga ke 6,8 persen, karena tingginya permintaan konsumen pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sementara hasil survei penjualan retail eceran di kuartal 2 2018 mengindikasikan penjualan retail tumbuh 6,4 persen secara tahunan atau meningkat 0,7 persen dibandingkan kuartal 1 2018. Terima kasih telah menonton!